selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera dan bahagia buat kita semua jumpa lagi pada mata kuliah ITSM atau layanan manajemen teknologi informasi ada pun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah presentation masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah Assalamualaikum Wr. Wb selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun anda berada semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT amin ya robbal alamin perkenalkan saya Leon Andretti Abdillah saat ini sebagai asosio professor computer science and information system kemudian asesor BKD, editor journal and conference, reviewer di Jenditiristek kemudian pengambu sebelum mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya mentor di Pablo Nucilon, serta UNPAN Indonesia, Zaltern Academic Research and Community, serta Koordinator Natural System Research Group ada pun tujuan pada materi kali ini yaitu untuk mengetahui aspek-aspek dan macam-macam yang terkait dengan presentation dilengkapi dengan sejumlah contoh dan tools yang bisa digunakan dalam membuat atau menyiapkan suatu presentation dan lebih difokuskan lagi pada kebutuhan akademik bisa dipakai untuk mahasiswa S1, S2, S3, dan yang terkait ada pun agenda pada pertemuan kali ini dibagi menjadi 5 dimulai dengan preparing presentation atau persiapan presentasi setelah terproduce presentationnya baru mulai kita lakukan opening presentation atau pembukaan presentation kemudian lanjut ke delivering presentation atau bagaimana menyampaikan presentasinya kalau sudah baru ada closing presentation, bagaimana menutup suatu presentasi yang baik dan yang tidak kalah pentingnya ada sejumlah presentation tool atau perangkat luna yang sudah banyak itu dibuat untuk menunjang pembuatan atau menghasilkan suatu presentation mari kita mulai ya in presentation menurut Wiseman tahun 2022 every presenter's challenge is to move the audience from where they are at the start of the presentation which is point A to the percentage objective or goal which is point B jadi katanya tantangan dari setiap presenter adalah untuk ya menggerakkan audience dari mana mereka mulai presentasi yang dikenal dengan point A ke tujuan atau objektif dari sang presenter yaitu point B this dynamic shift is persuasion point B is your call to action that's the point pergeseran secara dinamis itu dikenal dengan istilah persuasi di mana point B itu disebut sebagai aksi yang aksinya ya jadi itu point dari presentation itu jadi kita akan mengajak audience kita untuk melihat dari tujuan atau objektif kita selanjutnya ya presenting is a fundamentally different form of communication than writing jadi presentasi itu secara fundamental dia bentuk yang berbeda dari bentuk bentuk komunikasi yang berbeda daripada menulis ya jadi cenderung dia menggunakan bisa eyes, voice, and body language kalau writing cenderung menggunakan text to written information ya people may not remember voice or spreadsheet easily but presentation can make a powerful impression that lasts ya orang bisa saja tidak mudah untuk mengingat laporan-laporan lembar kerja-lembar kerja dengan mudah ya tetapi suatu presentasi itu bisa membuat kesan yang mendalam dan membekas kira-kira seperti itu ya ini menurut Barker 2011 kemudian think of presentation as a formal conversation walaupun presentasi itu ada yang disampaikan tetapi tetap kita anggap sebagai sesuatu yang conversation yang bersifat formal nah berantaranya adalah slide presentation ya in more of close and personal jadi slide presentation kita buat dekat dan personal dengan kita sebagai presenternya jadi tidak boleh pula terlalu kaku ya presentation ini kata galuh tahun 2010 ya visually engaging presentation will inspire your audience jadi memang secara visual presentasi itu akan menarik inspirasi dari audiens anda ya nah tentu saja untuk menciptakan presentation yang menarik secara visual itu they require a bit of work ya jadi butuh sedikit kerja terutama pada bagian planning atau fase planning ya a picture is the most powerful message for conveying an idea nah jadi ide-ide yang akan kita sampaikan atau apa-apa yang akan kita sampaikan ke audiens itu bisa diwakilkan dengan suatu gambar jadi harus bisa memilih gambar, logo, image, geografik yang dapat merepresentasikan hasil atau ide yang akan kita sampaikan kepada pendengar kita Art Gibson advocated three steps storyboard approach to creating presentation jadi Art Gibson dia mengusulkan ya mendorong untuk menggunakan suatu pendekatan storyboard approach yang terdiri atas tiga tahapan untuk menciptakan suatu presentation ya dimulai dari writing, sketching, and producing ini akan kita lihat pada slide selanjutnya 3 steps storyboard approach jadi pada pendekatan storyboard yang terdiri atas tiga langkah dimulai dari writing ya writing ini berisi script atau story yang akan kita design untuk presentation kita setelah ada storynya barulah langkah kedua masuk ke sketching disini berisi design mulai dari fontnya, warnanya, background, sampai ke slide transition selanjutnya apabila selesai sketching baru masuk fase terakhir tiga yaitu producing disini mulai menghasilkan presentation slide dengan bantuan dari presentation software yang nanti akan dijelaskan preparing preparation atau persiapan presentasi ya dalam mempersiapkan contoh presentasi ini belum sebuli pada tahun 2022 memberikan sejumlah langkah-langkah ya yang pertama adalah work out your objective jadi kita harus mengikat presentasi kita itu dengan tujuan dari presentasinya ya kemudian find out what you need to know about your audience kita juga perlu mengetahui kira-kira audience yang akan menjadi pendengar dari presentasi kita itu siapa saja kemudian make sure you've got your facts right jadi kita langsung menyampaikan fakta-fakta yang kita dapat yang kita baca, yang kita hasilkan langsung tanpa embel-embel ya begin writing your speech sewaktu berbicara kita harus perhatikan ya subject, predicate, objectnya jika perlu dilengkapi dengan visual aids and equipment jadi boleh kita ada tambahan ya untuk visualisasinya ya gambar-gambar juga sangat bagus, table, graphic, dan lain sebagainya yang keenam adalah practice latihan ya jadi sebelum kita menyampaikan presentasi kita kita lakukan practice entah satu, dua, atau tiga kali bahkan jika perlu kita libatkan orang yang akan dummy pendengarnya ya kemudian yang tidak kalah penting adalah think about the venue ya nah kita boleh juga melakukan survey kira-kira venue yang akan digunakan untuk menyampaikan presentasi itu di mana ya bisa saja presentasinya hanya di kelas di aula atau bahkan mungkin di studio ya bahkan kalau sekarang kita juga bisa memikirkan venue-nya apa zoom zoom room seperti itu ya sewaktu opening presentation kita bisa melakukan sejumlah hal sebagai berikut yang pertama misalnya reading the title of paper and giving a self-introduction seperti name and evaluation jadi boleh kita baca judul dari paper dan memberikan perkenalan diri ya setidak-tidaknya nama dan evaluation tapi singkat dan padat saja yang kedua immediately explaining the research framework example for the past two years we have been observing ini kalau pada presentasi yang ilmiah sekali ya kita langsung jelaskan kerangka penelitiannya mungkin kalau untuk yang bisnis pendekatan bisnisnya ya silahkan yang ketiga providing an outline of representation contents ya jadi disini kita akan menyediakan seperti daftar isi atau outline dari konten presentasinya ya contohnya adalah today I'll be talking about atau hari ini saya akan berbicara terkait yang keempat making a light heart comment to the audience of an anecdotal and all commenting on the conference location of the speakers in general jadi kita membuat yang kira-kira menarik comment atau menarik perhatian dari audience ya bisa anecdote atau bisa juga berkomentar terkait dengan conference lokasi atau hal-hal lainnya yang secara umum ya misalnya this is my first time to visit Seoul and I'm very happy to be here jadi ini pertama kali saya mengunjungi Seoul dan saya sangat senang disini misalnya contoh pembawaan conference yang ada di Korea Selatan di kota Seoul ya kemudian bisa juga ditambahkan dengan dealing with technical audio problem jadi kita sedikit ngetes ya siapa tahu ada problem terkait dengan technical audio misalnya can you hear my voice ah itu ya atau kalau sekarang ditambahkan kira-kira slide-nya sudah muncul belum yang seperti itu juga boleh ditambahkan delivering presentation delivery is broadly about three kind of activity ini kata Barker ya jadi pengiriman itu secara luas terkait dengan tiga activity ya tentu disini maksudnya adalah delivery terkait dengan presentation ya think about the way you use your eyes voice or body jadi kita ketika kita menyampaikan presentasi kita kita harus menggunakan cara yang kita gunakan ya apakah kita melibarkan mata suara atau body jadi ketiga ini kita pakai secara berkolaborasi gitu ya jadi bisa saja kita walaupun ada penekanan kadang-kadangnya pada satu sesi kita lebih mendekankan pada penggunaan mata gerak mata ya tatapan mata penekanan suara atau mungkin gesture dari body kita selanjutnya adalah delivering presentation atau menyampaikan presentasi ya presentasi yang kali ini adalah delivery in person presentation atau presentasi disampaikan in person secara langsung ya jadi yang perlu diperhatikan adalah look at the structures of your presentation jadi kita harus melihat bagaimana struktur dari presentasi kita kemudian think about your posture and delivery kita harus juga memperhatikan bagaimana posture dan delivery kita ya dilanjutkan dengan answer any question apabila muncul pertanyaan harus kita jawab walaupun mungkin kadang-kadang belum tentu jawabannya itu memuaskan dari semua pihak ya pertanyaan bisa di berikan kekapan saja tapi cenderung biasanya menjelang akhir presentation atau bisa juga pada suatu presentasi yang kita pilah-pilah menjadi beberapa section ya kemudian yang tidak kalah penting adalah make a dignified exit jadi exitnya itu yang bagus ya yang menarik yang berkesan selain konvensional presentation kita juga bisa melakukan delivering online presentation contohnya pada masa pandemi yang mewabah melanda dunia tahun 2021 sampai awal-awal 2022 banyak kegiatan dilakukan secara online atau distance maka kita mulai menggunakan berbagai teknologi alternatif yang paling populer adalah misalnya cloud zoom meeting jadi make sure the technology is working jadi kita harus install yang ter update dilanjutkan dengan lighting and setup karena pada online meeting posisi kita dan audiens itu pada ruang yang berbeda maka kita perlu perhatikan juga lighting dan setup environment sehingga tetap formal di mata audiens kita kemudian make the most of your camera jadi kita harus gunakan kamera yang beresolusi baik jika memungkinkan ada tambahan khusus kamera untuk meeting kemudian don't forget to set yourself up kita juga harus walaupun jarak jauh tetap harus prepare sebagaimana kita prepare pada saat in-person presentation kemudian manage the format seperti apa format yang akan kita set untuk penyajian presentasi tersebut serta apabila kemungkinan ada interruption itu seperti apa pengelolaannya kalau dengan zoom misalnya kita bisa off-kan terlebih dahulu atau mute audiensnya sampai selesai presentation atau sampai selesai section dari presentation itu delivering presentation when delivering a presentation you provide two types of info yang dari dayon tahun 2021 jadi ketika kita menyampaikan suatu presentasi kita menyediakan dua tipe informasi yang pertama yang nampak secara visual yaitu adalah slide yang kita tampilkan yang kedua yang tidak nampak tapi ada yaitu secara verbal yaitu apa your voice jadi suara kita itu sangat memperkaya bagaimana informasi yang ada pada slide disampaikan kepada audiens yang mendengarkannya dengan kombinasi antara visual dan verbal slide dan voice maka presentasi akan menjadi lebih optimal dan lebih baik ketika delivering presentation untuk slide presentation ini perlu memperhatikan font jadi yang pertama yaitu use as little text as possible gunakan sedikit mungkin textnya the text should be provided by your voice not by your slides yang ditekankan adalah point yang akan kita sampaikan penjelasannya itu diberikan melalui voice kita atau suara kita if you do include some text stick to keywords and make sure you only introduce this text as you talk about it kalau kalian melibatkan sejumlah text bisa kita ambil keyword penting dari slide yang akan disampaikan dan pastikan bahwa kita hanya memperkenalkan text tersebut apabila memang kita sedang bicara tentang hal yang terkait keyword tersebut ketika menyampaikan suatu presentation itu ada sembilan elemen dari presentasi yang sangat baik yang pertama kita adakan yang namanya headlines ini juga penting karena headline ini akan menjadi daya tarik utama ketika orang akan menyaksikan presentasi kita kemudian ada passion statement pernyataan passion kita sehingga orang tahu kira-kira seperti ini arah dari presentasi ini kemudian ini merujuk ke Steve Jobs three key messages jadi ada tiga pesan kunci yang akan ditampaikan kita ringkas kemudian ada metaphors and analogy itu bagaimana ada slide perubahan dan bisa juga kita adakan analogi untuk beberapa kondisi bisa juga dilengkapi dengan demonstration terutama kalau ada product atau coding yang dikerjakan kemudian juga boleh kita munculkan partner kita apakah itu dalam penelitian atau dalam kegiatan sehingga presentasinya lebih meyakinkan bahkan lebih lengkap lagi boleh ditambahkan customer evidence and body endorsement selanjutnya yang juga semakin menarik akhir-akhir ini adalah video clips jadi ada beberapa presentation itu dilengkapi dengan video clips entah itu di awal di tengah atau di akhir usahakan jangan terlalu panjang video clips filenya juga jangan terlalu berat karena bisa mengacaukan presentasi kalau dia terlalu banyak terlalu panjang atau terlalu berat selanjutnya boleh juga dilengkapi dengan yang namanya ada flip charts kemudian props and show and tell ini adalah 9 elemen yang dapat kita pakai dalam membangun suatu great presentation lanjut ke closing presentation jadi setelah presentation selesai dipaparkan ada beberapa hal yang perlu dilakukan yang pertama misalnya repeat or repress or question jadi biasanya kalau sudah ditutup kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari audience caranya kita repeat dan sedikit direparapris semua pertanyaan ini tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali baik kita sebagai pembicara maupun audience yang memberikan pertanyaan dan ini juga memberikan respect bagi audience bahwa pertanyaannya diperhatikan yang kedua leaving your side deck behind terutama pada conventional presentation slide yang kita paparkan itu ada versi cetaknya dan itu kita minta panitia untuk mencetak sebagian dan diberikan tetapi kalau sekarang pada jaman full digital bisa kita share aja pdf filenya kemudian perlu juga diperhatikan beberapa bagian dari presentation itu cocok untuk report dan mungkin tidak cocok untuk written papernya nah ini misalnya untuk colorful bagian-bagian dari data yang mungkin perlu ditegaskan itu juga perlu dijelaskan after presentation salah satu contoh presentation yang paling memukau banyak dijadikan contoh adalah Steve Jobs presentation jadi Steve Jobs ini merupakan pendiri dari Apple perusahaan yang sangat bernilai saat ini dia menerapkan Aristotle's classic five point plan to create a persuasive argument yang pertama deliver a story or statement that arouse the audience interest jadi kita berikan suatu cerita singkat atau statement yang dapat memicu minat dari penggemarnya atau audience kita pose the problem or question that has to be solved or answered kemudian tampilkan masalah atau suatu pertanyaan yang akan bisa diselesaikan atau dijawab kemudian offer a solution to the problem you raise tawarkan solusi terhadap masalah yang dimunculkan kemudian baru describe specific benefits for adopting the course of action set forth in your solution manfaat apa yang akan didapatkan kalau sudah baru stay the call to action dia baru lakukan aksinya untuk contoh misalnya dia mengatakan don't go out and buy one ketika dia mempromosikan produk yang ia tawarkan atau presentkan idea for others make a presentation as good as possible because it could be an idea for conducting study for research for others jadi kita harus bisa mempresentasi sebaik mungkin karena bisa saja presentasi yang kita bawakan tadi menjadi ide bagi pelaksanaan studi atau penelitian-penelitian untuk orang lain hal ini juga dapat meningkatkan recognition atau citasi terhadap hasil kerja kita untuk perangkat yang digunakan untuk membuat suatu presentation Microsoft PowerPoint adalah suatu perangkat tunak yang dapat dilibarkan sebagai media pembelajaran yang interaktif dan masih bisa dikembangkan lebih lanjut selain Microsoft PowerPoint juga bisa kita gunakan presentation tool sebagai berikut mulai dari beautiful.ai kemudian juga ada Canva Genially Google Slides Ludus Photon Prezi Slide Cam Visma Zoho dan masih ada banyak tool tools lainnya yang dapat digunakan untuk membuat suatu presentation yang cantik menarik dan interaktif oke sekarang kita baru masuk kesimpulan ya presentation is a common way to deliver your ideas or results to the audience jadi presentasi merupakan salah satu cara yang umum untuk menyampaikan ide atau hasil kegiatan Anda kepada para pendengarnya ya a good presentation needs a broad steps ya jadi suatu presentasi yang baik itu membutuhkan sejumlah langkah-langkah tertentu ya jadi tidak bisa langsung sekaligus jadi one of the most popular presentation style is Steve Jobs presentation salah satu style presentation yang paling populer dan banyak menjadi acuan itu adalah presentasi ala Steve Jobs ya pendiri dari grup Apple kemudian saat ini juga sudah tersedia beberapa presentation tools yang sudah kita jelaskan sebelumnya untuk assignment based on your train project atau berdasarkan dengan tema kelompok Anda silahkan dibuat suatu presentation minimal 12 slides minimal 12 slides lamanya adalah 3-5 menit dan ukuran filenya adalah 100MB dibuat presentasi menggunakan powerpoint kalau sudah jadi powerpoint baru converted into video based presentation kamu konversi menjadi presentasi berbasis video jangan lupa juga ditambahkan audio and animation kemudian kemudian disimpan di dropbox setelah ada URL dari dropbox paste URL ke submitted URL semoga berhasil jangan lupa presentasinya dibuat sebagai dan sebagus mungkin berikut sejumlah reference yang digunakan dalam materi presentasi kali ini terima kasih selamat menikmati